Ini PSB yang jadi yang warnanya oranye Tetapi ada juga yang warnanya hijau ataupun merah Sahabat Tani, fotosintetis bakteria atau biasa disebut dengan PSB Itu adalah bakteri autotrop Dimana PSB itu banyak warnanya Ada yang warna oranye seperti ini Kemudian warnanya hijau Ataupun ada yang warnanya merah Nah nanti ini akan saya praktekkan cara pengaplikasian PSB ini ke tanaman cabai Dan sekaligus nanti akan saya buatkan bagaimana cara pembuatan PSB Dan apa-apa aja sih bahannya Karena PSB itu sangat bagus kalau kita gunakan buat penyemprotan pada tanaman Karena di dalam kandungan PSB itu banyak mengandung vitamin A, B, C, D, dan E Bahkan banyak mengandung mineral Oke jadi dosisnya dalam 1 liter ini saya siapkan ya Ini air sebanyak 1 liter Itu cukup 2 tutupnya aja Nah jadi sangat efesien dan efektif Oke ya langsung saja Ini akan saya tumpahkan Kesini Jadi cukup 2 tutup ya Satu Dua Jadi 1 liter cukup 2 tutup Oke ya Jadi langsung kita semprotkan ke tanaman cabainya Jadi sahabat Ani Ini langsung kita semprot seperti ini ya Keseluruh tanamannya Daunnya Batangnya Dan buahnya sampai merata Oke sahabat Ani Jadi kita langsung saja kita ikutin bagaimana cara pembuatan PSB-nya Sahabat Ani Bahan pembuatan PSB yang harus kita siapkan adalah Satu buah telur ya Kemudian Micin Ini pas kebetulan saya menggunakan sasa ya Ini Yang ketiga adalah trasi Nih Kemudian Bagaimana cara pembuatannya Jadi dari ketiga bahan ini Kita jadikan satu ya Yang pertama Yang pertama Ini trasinya Trasinya ini kita hancurkan ya Ini Nah kita hancurkan Bisa pakai tangan seperti ini Trasi Kemudian telur Ini kita pecah Seperti ini Seperti ini telurnya ya Baru Sasa Ini kita ambil Satu sendok Ya Satu sendok Setelah itu kita Aduk Sampai Rata Seperti ini Jadi proses Pembuatan PSB Yang pertama Yang harus kita perhatikan Itu sebenarnya Di pengadukannya ini ya Di pengadukannya ini Usahakan Benar-benar Sampai Rata Jangan sampai Masih ada Gumpalan-gumpalan Jadi PSB ini adalah Sangat Murah Dan efesien Karena Satu buah Telur Satu sendok Sasa Dan Satu Bungkus Terasi Ini Dapat Kita jadikan Lima liter PSB Dimana Nanti Kalau kita mau Pengaplikasian Itu Sangat Sedikit Dosisnya Jadi Sangat Murah Meriah Benar-benar Kita Aduk Sampai Hancur Oke Serasa ini sudah Hancur Dan Teraduk Baru Kita Kita Tambahin Air Dulu Nah Airnya ini Sahabat Tani Bisa Menggunakan Air Hujan Ataupun Air Kolam Dan Air PDAM Tapi Yang sudah Diindapkan Jangan langsung Kita ambil Dari kran Takutnya Nanti Banyak Mengandung Kapurit Baru Kita Bagi 5 Apa Kita Jadikan 5 Liter Nanti Kita Tambahin Air Dipasih Sedikit Sedikit Dulu Di Pakui Tentang selamat menikmati kemudian ini kita tambahin air sebanyak 1 liter ya jadi kita sisakan rongganya jangan sampai penuh kurang lebih segini selamat menikmati 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 oke jadi selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh